Hai cofrens, diketahui dari pertanyaan tersebut, diketahui titiknya adalah 5, min 3 dengan gradientnya adalah M, disini sama dengan 5. Nah, untuk mencari dari persamaan garisnya, disini jika persamaan garis melalui satu titik dan gradient, maka kita gunakan rumus untuk mencari persamaan garisnya seperti tersebut. Jadi, dari sini nilainya adalah Y sama dengan, disini min, Y-nya dipindah ruaskan menjadi Y1. Jadi, M dikalikan X min X1, kemudian ditambahkan dengan Y1. Nah, sehingga X1 dan Y1-nya disini adalah dari titiknya X1 sama dengan 5 dan Y1 sama dengan min 3. Nah, dari sini, maka dapat kita tentukan persamaannya sama dengan, dari M-nya adalah 5, dikalikan X min 5, ditambahkan dengan, nilainya disini adalah min 3. Nah, maka Y sama dengan, 5 dikalikan X sama dengan 5X. 5 dikalikan min 5 sama dengan min 25. Nah, disini ditambahkan min 3 sama dengan, dikurangi 3. Jadi, Y sama dengan, 5X dikurangi 28. Jadi, dari sini, untuk persamaan dari, garisnya adalah, dari Y sama dengan, 5X dikurangi 28. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.